5 Pilihan Wisata Edukasi di Indonesia Bingung mau berwisata kemana selama liburan akhir pekan nanti, tempat wisata edukatif bisa menjadi pilihan tepat. Tak perlu khawatir, hampir di semua kota besar telah terdapat tempat wisata edukatif. Berikut ini beberapa tempat wisata edukatif di sekitar Pulau Jawa yang dapat menjadi pilihan. Timolab Future Park Tempat wisata edukatif tersebut awal mulanya didirikan di Jepang pada 2001 oleh para lulusan Universitas Tokyo. Namun lambat laun, Timolab Future Park mulai melebarkan sayapnya ke negara lain, di antaranya Amerika, Korea, Inggris, dan Turki. Hingga akhirnya pada 5 Juli hingga 8 Oktober 2017, mereka bekerjasama dengan Mall Plaza Indonesia Jakarta Pusat untuk membuka eksibisi sementara di Indonesia. Di sana pengunjung segala usia dapat menikmati beragam alat permainan edukatif yang didukung dengan teknologi digital. Contohnya, pengunjung bisa menempatkan balok kayu di atas layar digital di berbagai posisi hingga akhirnya terbentuk perkotaan visual. Atau, anak bisa menggambar bangunan dan kendaraan yang kemudian disken ke dalam bentuk 3 dimensi hingga akhirnya muncul di layar virtual. Contoh permainan lain, bolaya warnanya bisa berubah dan mampu mengeluarkan suara ketika diayunkan. Jika ingin berkunjung ke sini, harus membayar tiket dengan harga Rp100.000 untuk anak dan Rp120.000 untuk orang dewasa pada hari biasa. Atau, Rp120.000 untuk anak dan Rp150.000 untuk orang dewasa pada akhir pekan. Godong Ijo Apabila ingin berwisata edukasi sambil menghirup udara segar di ruang terbuka, Godong Ijo yang terletak di Depok, Jawa Barat dapat menjadi pilihan. Bagi wisatawan yang suka tanaman, mereka dapat berjalan-jalan di Taman Vertikal. Sementara itu, bagi pengunjung yang senang memancing, Godong Ijo juga memiliki sarana pemancing. Tak hanya itu, tempat tersebut juga menyediakan beragam pilihan wisata edukatif. Misalnya, membatik, koki cilik, dokter cilik, robotik, bermain angklung, pojok reptil, dan permainan tradisional lainnya. Harga tiket masuknya pun bervariasi sesuai dengan jenis pilihan kegiatan. Rentang harganya adalah Rp15.000 hingga Rp100.000. Museum Anak Kolong Tangga Museum Anak Kolong Tangga berada di satu kompleks dengan Taman Pintar, Yogyakarta. Museum ini sangat cocok didatangi anak-anak karena menampilkan lebih dari 700 permainan tradisional. Mainan yang dipajang merupakan hasil buatan tangan dan memiliki unsur budaya. Contohnya gasing, mobil-mobilan kayu dan mainan dari getas. Dengan berkunjung ke sana, diharapkan anak-anak tidak melupakan budayanya meski telah mengenal budaya asing. Agar bisa masuk, pengunjung harus membayar Rp2.500 sebagai biaya tiket masuk. Namun jumlah pengunjung yang masuk ke museum dibatasi hanya 20 orang agar nyaman di dalam. Taman Kupu-Kupu Cihanjuang Taman ini terletak di Bandung, Jawa Barat, tepatnya di daerah Cimai. Sesuai namanya, di sana bisa melihat beraneka ragam spesies kupu-kupu yang berada di dalam jaring besar. Taman ini menampung lebih kurang 35 jenis hewan bersayap indah tersebut. Tak hanya melihat kupu-kupu, wisatawan juga akan dipandu oleh seorang pemandu yang memberikan beragam informasi. Anak-anak pun dapat mempelajari proses metamorfosis kupu-kupu. Pengunjung dapat memasuki kawasan tersebut hanya dengan membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 saja. Museum Rekor Indonesia atau MURI Bagi Anda yang tinggal atau sedang berlibur di Semarang, bisa mengunjungi MURI. Museum ini menampilkan dokumentasi rekor-rekor yang telah tercatat di dalam catatan MURI. Walaupun begitu, tidak semua rekor tersebut memiliki bukti fisiknya. Beberapa rekor yang dipecahkan dalam sebuah event hanya dipajang foto-fotonya saja di museum tersebut. Diharapkan, pengunjung yang ke sana termotivasi untuk menciptakan sebuah rekor baru. Terlebih lagi, pengunjung tak akan dikenakan biaya apapun saat berkunjung ke sana. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!